oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop yang error tidak bisa masuk windows ya berketerangan prefer otomatis refer diagnosing your vision kayak gitu ya nah ini itu penyebabnya sepertinya banyak sih penyebabnya ya berhubung ini penyebabnya yang paling gampang maka proses penyelesaiannya pun gampang nah ini untuk penampakannya seperti ini kita hidupkan dulu laptopnya ya ketika dihidupkan dia muncul prefer otomatis refer windows 11 ataupun windows 10 penyakitnya seperti ini ini biasanya disebabkan karena laptop kehabisan baterai atau kita matikan laptop pakai tombol power ini ya penyebab laptop seperti ini nah tak lama dia nanti akan muncul layar biru S Pen Option seperti ini teman-teman layarnya biru nah jika muncul tampilan seperti ini teman-teman silakan dimatiin aja laptopnya ya ini kurang jelas ya kameranya itu burung teman-teman bentar ya nah teman-teman pilih tune of your pc ya pilih tune of your pc nanti si laptopnya akan shoot down seperti itu oke kita pilih tune of dulu teman-teman ini kameranya butuh nah kita matiin dulu tunggu laptopnya mati dulu ya nah ketika sudah laptopnya mati teman-teman tahan di keyboard tombol sip ya tombol sip eh nah tahan tombol sip terus hidupkan pakai tombol power nah biar kelihatannya seperti ini tahan dulu tombol sipnya lalu tekan tombol power tombol sipnya jangan dulu dilepas ya teman-teman ya biarkan saja dia error seperti tadi ya biarkan error lagi nah ini itu gunanya biar kita masuk pengaturan adspend option dengan administrator ya makanya kita tekan tombol sip seperti ini nah ini agak lama ya ini lama teman-teman karena emang ini harddisknya yang bermasalah sebenarnya ini laptopnya baru upgrade SSD teman-teman oke lah teman-teman ini sudah muncul S-band option ya tampilan biru disini silahkan teman-teman pilih troubleshoot pilih troubleshoot lalu pilih adspend option ya disini silahkan pilih uev firmware setting nah ketika di klik dia meminta restart dan dia akan restart ya laptopnya restart dan dia akan masuk BIOS otomatis nah disini teman-teman disini teman-teman tidak bisa menggunakan mouse atau touchpad ya disini teman-teman menggunakan tombol keyboard arah kiri atas bawah ya nah ini terus pilihnya enter ya terus disini untuk mengganti posisi f6 f5 ya ya gitu nah disini kita atur settingan bootnya arahkan ya pakai keyboard kita ke menu boot disini ada Windows boot manager ya di bawah di f5 ini jadi boot yang atas itu dia yang boot yang pertama atau yang diproses oleh BIOS yang pertama sedangkan Windowsnya ada di boot yang kedua ini kan WD di hard disk sedangkan ini laptop baru upgrade SSD ya jadi Windowsnya ada di SSD di SSD itu yang bawah jadi hal sebagaimana mas ini posisi ini rubah DST ini agar ke atas ya caranya tekan tombol F6 maka posisi SSD DST itu akan ke atas F6 ya tekan F6 nah nah dia akan berubah posisi ketika sudah SSD nya di atas ya teman-teman boleh simpan pengaturan disini kan ada keterangan ya F5 F6 ESC untuk kembali ya untuk menyimpannya F10 lalu enter ya nah kalau misalkan permasalahannya sama Insya Allah teman-teman laptopnya akan sehat kembali tidak akan error kembali kayak gitu nah ini sudah sudah bisa kayaknya ya nah udah bisa teman-teman gak ada tulisan otomatis refer lagi namun misalkan teman-teman belum bisa nih pakai cara ini teman-teman eh wajib cek di deskripsi ya sudah saya siapkan video cara mengatasinya cara ampuh banget cuma teman-teman harus sabar cek di deskripsi ya sudah saya siapkan link video cara mengatasinya prosesnya lama namun ampuh teman-teman oke lah teman-teman ya infonya mungkin cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya eh cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati